Oke guys jadi di video kali ini kita bakal yang namanya RoomTour Spatial 400.000 subscriber ya ini udah telat banget ya karena ini mesinnya dibikin pas 400.000 malah sekarang dong 450.000 kalian gokil banget emang supportnya ya jadi so hari ini kita bakal bikin RoomTour cuman gue mau garis bawahin ya adik-adik kamar gue tuh nggak bakal rapi-rapi banget apalagi di dunia perkabelan gue sangat minim banget ya guys jadi ini gue RoomTour seadanya aja karena banyak banget yang mengkepo dengan Spike PC gue dan setup gue gimana apalagi sekarang gue udah pakai tiga monitor gitu kan dan kita bakal langsung aja masuk ke RoomTournya kali ya let's go nah oke guys jadi ini adalah pintu kamar gue ya pintu studio gue jadi kita bakal langsung masuk aja temen-temen guys welcome to ruangan gue terus apa kecil banget ya bentar gue tutup dulu oke oke guys jadi ini segitu kayak ya ini ruangan gue ya ruangan kecil gitu ya ruangan kecil yang bener-bener nemenin gue dari nol sampai sekarang cuman bedanya sekarang kita udah ubah kayak gini temen-temen ya ini gue baru berubah beberapa tahun lalu langsungnya baru setahun nih gue ubah kayak gini dua tahun lupa gue cuman banyak juga beberapa tahun-tahun ini baru gue ubah temen-temennya jadi kayak ya kita mulai dari pintu dulu kali ini ada jaket-jaket gue yang biasa gue pakai buat pergi-pergi gitu kan buat pergi-pergi jadi gue gantung disini biar hapi dan kok udah capek aja dan disini juga ada gitar gua kadang gue juga walaupun gue nggak bisa main ya cuman kadang gue suka mainin buat ya buat main musik aja gitu dan disini ada silver kelebatan gua cuy look at that eh om tuh nih udah sampe debu ya beneran gue udah taruh sini loh biar nggak beda bu tapi tetep debu juga gue ngerti dan ini jadi gue sekalian tidur guys gue tempat tidur gue jadi satu sama studio gua kenapa karena ya biar enak aja dari kursi sini langsung kesini guys dan tuh kalau memang tayo ya udah lah ya oke jadi disini kayak ada kayak lamari kecil gitu ya kan ya ini memang agak berantakan sorry banget jadi ya udah ini belum diberesin temen-temennya ini buat ibadah gitu kan dan disitu ada dus-dus gue yang part-part PC aksesoris komputer minta itu tripod kamera dan lain-lain ya temen-temen disini ada bro bah kalau kalian inget ini ya ini ada foto gua pas rambut gua pink sama silver terus ada kepin ada malik juga gitu dan kalau kemana ini ada sepatu ya kan ada sepatu juga dan sini ada helm nih helm pertama gua guys ini sebelum gua mempunyai King ya dulu pernah pakai helm ini sering banget nih buat jalan kemana tapi sekarang udah ada dia bro damn it's agivi wuuhu gila eh kita move ke rak dulu kali ya sebelum ke intinya gitu ya jadi ada dompet gua ya kan nih kecilan gue beli temen-temen jadi ya udah jadi gue tetepak yang lama gitu kan kenapa di sikat gigi anjir kenapa di sikat gigi disini gitu loh tolong lah ya ini kadang nih gue naro sini tapi gue gak sadar kadang gitu kalian pernah kayak gitu gak jadi kalian harus sesuatu nih bareng gitu tapi kalian lupa gitu lupa sadar gitu loh ini kan gue naro ya gitu loh kayaknya di belakang ada box-box yang kayak macem-macem lah ya kayak baut gitu apa beratan-beratan gak jelas nih ada bahkan ada kacamata ini ada frost diamond gue cuy disini cuy damn tuh kebolong ya kebolongin ini ada air minum gua ini ada liquid-liquid gua karena gua sekarang ngepot sama main trap juga mod juga gitu oke kita lanjut ke dari sini kali oh enggak 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 di sini ada nabati gue kasih nabati nama nabati ya thank you nabati disini ada kursi lama gue ini kursi legend temen-temen dari 2019 kayaknya deh ya jadi kalau kursi ada nge-sponsorin lagi emailnya di deskripsi santai aja oke dan nah perkabelan gue tuh bener-bener faktor banget temen-temen karena bener jujur gue gak pinter ini iniin kabel-kabelan ya guys ya jadi ya udahlah seadanya tapi dibawa kaki gue sih aman gitu ya jadi gak ada kabel juga itu doang habis gue rapikin gitu ya jadi gue gak nginjek kabel gitu bahaya kan oke disini gue mau pakai tiga monitor dan satu PC tentunya kayak disini ada speaker dari Saweria temen-temen lucu banget cuman gue masih pakai speaker yang itu tapi kadang gue pakai ini karena dia bisa bluetooth jadi ini lebih ke HP sih kalau itu kan gue susah ke PC nah ini bisa buat HP jadi ini gue pakai buat HP gitu karena ada RGB juga nyala-nyala lucu banget gitu dan disini ada headset gue yang biasa gue pakai temen-temen dan disini sebenarnya bisa nyala temen-temen ada kabelnya rexus ini bisa nyala cuman gue gak colok karena gak mau gue colok oke disini ada sarung tangan gue cuy buat motoran karena gue sekarang kan seneng buat motoran disini ada mindset gue buat gak panas biar gak apa enggak belang kulitnya gitu ya dan ini ada MOSFET pas jaman di GH serpongnya di tanggerang dulu pakai pin dan lain-lain gitu dan ini PC gua bro emang agak bedebu ya mohon maaf karena gue belum service gitu ya belum bersihin gitu belum maintenance gitu jadi yaudahlah tapi so far PC ini cukup banget buat gue pakai buat ngonten buat ngedit buat streaming buat apa buat pakai tiga monitor bahkan dia sanggup karena disini gue mau pakai Intel Core i9 Gen 10 10900K yang ada kaknya ya temen-temen ya jadi emang mahal sih itu ya kayaknya aku pakai RTX ya kan RAM 16 standar sih ya PSU-nya pakai 750W tapi casing ini lucu temen-temen unik temen-temen kan gini-gini kayaknya gue masih ada remote-nya deh mana ya remote-nya oh ini nih remote-nya nih nih guys kan ada remote-nya nih ini kan remote buat ganti-ganti gitu kan kalau kalian bosen sama warnanya gitu ya gue sih biasanya kayak biru-biru bro remote-nya rusak men iya guys remote udah nggak aktif oh iya sensornya udah habis kayak baterai habis deh ya oke bukain aja ya remote-nya jelas nah kalian bisa kan kalau ngeliat tombol-tombol PC ini kan tuh restart ya temen-temennya ini enggak men dia malah ganti-ganti warna lihat tuh tuh gua awal-awal gue pikir nih ke restart gitu kan ternyata tuh ganti-ganti warna anjir wuh keren banget kan ini PC emang unik banget guys CPU-nya emang epic casingnya bang bener-bener unik banget gitu ya oke kita move kali ya ke PC gue nih yang bener-bener kalian kepo banget dengan ruangan tiga monitor matem gitu kan deem terus overall gue seneng banget sih punya tiga monitor temen-temen ini langsung retak kayak karena nih udah lama banget guys dari awal gue nge-youtube dari 2017 kayaknya apa 2002 ya 2017 itu ini monitor bener-bener monitor pertama pas gue punya PC itu dan sekarang di 2023 masih ada tapi gue nggak tahu kenapa retak gitu ya kayak kepanasan agar-agar yang sering gue pakai dan ini monitor utama gua itu gua pakai AOC yang 144hz segitu temen-temen dan channel gue udah fokus dong 6436 temen-temen oke dan di kiri gue ini gua nggak pakai 144 juga ya gua pakai monitor Samsung 60hz nih kenapa dia kenapa di cittem ini doang hei cittem come on ini lagi apalagi ya sini ada pot-pot gue ini pakai meh ini juga mau salah satu udah lama temen-temen dari 2017 juga dari pertama kali gue awal punya keyboard gaming dan mouse gaming ini mau sampai sekarang masih gua pakai bahkan tuh kalau nggak salah udah retak kayak gini tuh tuh lihat deh udah udah retak gitu guys tapi so far masih enak banget gue pakai dan ini karena gue pengen warna item temen-temen ewan tuh karena gue pengen warna putih jadi gue pendehu warna putih dan ternyata pas kepala kone putih malah cepet kotor ya gue jadi kayaknya nanti kalau ada rezeki mau ganti on hitam lagi ya gitu oke dan disini ada surat dari subscriber cuy ya tuh pas kemarin acara motionime ya tuh gue simpen cuy di samping meja gua gitu dan itu ada kardus-kardus dan oh iya by the way gue record itu bisa pakai webcam saya pakai kamera cuman gue lebih pakai mirrorless ini temen-temen dan mirrorless Canon ya jadi ini hasilnya bagus banget dan gue colok kesini pakai capture capture card gitu dan pakai dummy baterai juga kabelnya terus pakai colok HDMI-nya kesini langsung nge-shoot kesitu jadi pakai kamera ini kualitasnya udah bagus dan disini ada lighting temen-temen ya kadang gue bikin tiktok pakai gituan gitu ini multi talent kadang gue record tuh kadang gue record pakai gituan juga dan satu hal yang gue lupa disini remote ac ya temen-temennya ac nya lupa gue nyalain gitu loh pantes gitu loh oke panas banget gitu oke dan disini kamarnya by the way full peredam ya guys ya tuh jadi kalau buat kayak aman tuh cuma itu doang sih enggak tuh kurang ya tuh gitu lah full peredam terus disini jadi yang tadi gue bilang ini monitor pakai 60hz ini buat discord kadang-kadang buat baca chat kalau lagi streaming gitu kan ini buat games nah ini tuh fungsi buat apa gue bilang nah ini tuh kadang buat OBS kalau streaming gue OBSnya jadi kalau nyatakan OBS gue di monitor ini terus kadang buat kalau lagi main brutal legend temen-temen gue suka grinding pakai monitor ketiga jadi gue monitor ini bisa main ini tetap bisa ngeliat discord gitu guys gitu sih sebenarnya cuman ada satu hal yang bener-bener ini menurut gue ruangannya jadi gaming banget temen-temen wait ya tuh guys lucu banget kan jadi ada biru-birunya dibawah lihat deh kalau lampunya mati gitu keren tau sumpah satu dua tiga boom wajib jadi kayak gitu lu pengen ala-ala gaming gitu loh jadi kayak seadanya aja gitu loh dan jadinya kayak gini keren jujur gue suka banget nih lampu kayak gini cuman jarang gue pakai sih ya guys karena mager ya kita awal-awal doang temen-temen ya tapi software gue suka banget jadi lampu miru ini juga nggak mengganggu mata gue temen-temen karena kan gue main di sini tapi dia lebih ke buat cahaya-cahaya ke samping-sampingnya gue gitu guys jadi tuh kalau kalian lihat tuh ada biru-birunya kan nah itu buat itu jadi kayak ada pantulan cahaya biru yang dari bawah gitu gitu sebenernya gitu ya kalau gue lihat bawah sih sakit ya kayak gitu lagi tolongan gue ya nggak ada apa-apa tuh ada speaker mic gue pakai HyperX gitu kan dan ini ada minyak wangi gue juga buat 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 disemprot ke baju ya kayak saya masakan muka gitu ya jadi ya udah kayak gitu aja room tournya guys nah kan kalau kalian lihat muka gue sekarang biru nih kalau gue nyalain lampu jadi merah putih jadi biru putih tuh kayak gitu guys oke jadi kayak gitu aja ya guys ya room tour kali ini temen-temen by the way itu kalau kalian lihat ada bantal leher itu bantal leher favorit gue guys nih oh ini belum gue cuci ya temen-temen ya gue mau cuci kayaknya jadi guys kayaknya thank you banget yang udah nonton yang udah nge-support gue sampai detik ini sampai subscriber gue segini thank you banget perjalanan kita masih panjang temen-temen so ya support gue terus pokoknya jadi ya udah kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya dadah